Seluruh bola melampu dalam rumah satu keluarga yang tewas di Kalidres sudah dicopot saat polisi memasuki tempat kejadian perkara. Di Krimung Polda Metro Jaya, Komis Haki Hariyadi mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan psikologi forensik untuk memecahkan teka-teki penyebab kematian satu keluarga yang tewas di Kalidres. Nantinya para pakar psikologi forensik itu akan mendalami sejumlah kebiasaan janggal yang dilakukan oleh para korban di dalam rumah tersebut. Misal saja kata Hengki, pada 4 Oktober lalu seseorang di dalam rumah tersebut meminta PLN untuk memutus jaringan listrik rumah tersebut. Selain itu semua bohlam di dalam rumah tersebut juga ditemukan dalam kondisi yang sudah tercopot. Padahal pada 4 Oktober lalu diketahui masih ada orang di dalam rumah itu. Selain itu kata Hengki, polisi juga akan menelusuri kebiasaan ganji lainnya yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Misal saja mengumpulkan kapur barus, tumpukan sampah di belakang rumah dan sebagainya. Untuk bisa menggali motif dan penyebab kematian para korban dan kaitannya dengan kebiasaan ganjil tersebut, polisi perlu kemampuan pakar psikologi forensik. Untuk informasi, warga di Puruman Citra Garden 1 Extension Kalidres, Jakarta Barat digegerkan dengan adanya penemuan 4 orang dalam keadaan tewas pada Kami 10 November lalu. Tempat jasad itu yakni seorang bapak bernama Rudianto Gunawan berusia 71 tahun, anak bernama Dian berusia 42 tahun, ibu bernama Reni Margareta Gunawan berusia 66 tahun, dan paman bernama Budianto Gunawan berusia 68 tahun. Terima kasih telah menonton!